Intro Kalau ada orang masih belum mampu untuk menyebut asma Allah dan beristighfar di waktu itu, kita doakan. Makanya doakan setelah terbuka. Allahumma ufir ummata Muhammad SAW Allahumma raham ummata Muhammad SAW Allahumma aslih ummata Muhammad SAW Allahumma farrij ummata Muhammad SAW Empat ini baca. Biasakan baca. InsyaAllah kalau kita biasakan Itu berpeluang besar mendapatkan syafaat di sisi Allah SWT Bersyafaat Dari mana tahunya ya? Bukan utak hati itu. Itu ada ilmunya. Ada riwayat yang tersambung sampai di bab yaumul hisab. Jadi ada dua sahabat, dua orang. Yang satu mendholimi kawannya. Ya. Dholimi gitu. Sampai dihisab di hari kiamat. Yang satu pengen nuntut. Pada Allah. Yang namanya sahabat itu kan pasti walaupun ada masa-masanya bertengkar. Tapi ada kan periode yang baik-baiknya yang dikenal. Makanya Sina Ali bin Abi Talib r.a. pernah mengajarkan. Kalau saling menyukai. Ini menyukai dalam arti berteman baik ya. Kalau saling menyukai, berteman baik. Yang sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Nah sewajarnya ini standar agama. Ya standar agama itu tinggi sekali. Saling berbagi, saling memperhatikan dalam kebaikan dia. Nah sewajarnya itu yang dimaksudkan. Jangan berlebihan. Khawatirnya nanti saat ada kebencian, kembalinya lama. Tapi kalaupun tak suka, jangan berlebihan. Siapa tahu satu masa ada momen pertemuan yang saling mengikat. Nanti kenalannya lama. Nah ini dua orang ini pernah jadi sahabat. Kemudian bermusuhan. Sampai menuntut dihadapan Allah di hari kiamat. Begitu dituntut itu. Apa kata Allah? Ditampakkanlah keindahan surga untuk. Begitu ditampakkan, bertanya. Ya Rab, untuk siapa surga ini? Maka dijawab, Maukah aku tawarkan? Satu hal yang bisa mendapatkan keindahan di surga ini. Mau ya Allah? Maafkan dia. Dan cepat gandeng tangannya masuk ke dalam. Maafkan dia. Dan cepat gandeng tangannya masuk ke dalam. Maka ternyata amal soleh yang kita kerjakan itu untuk mengharapkan. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berkenan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai bisa diizinkan oleh Allah. Untuk menggandeng sahabat-sahabatnya. Yang bermasa hidup dengan dia dalam kehidupan di dunia. Itu gambarannya. Dan itu nanti termasuk bagian dari ayat-ayat Quran. Yang di Quran surah ketiga Al-Imran. Ayat 133 sampai 134. وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عَدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ Siapa orang yang berpulang mendapatkan surga seluas langit dan bumi itu? الَّذِينَ يُنزِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْقَظِمِينَ غَيْضَ وَلَعَافِينَ عَنِنَ Mesti melatih hati supaya kebaikan itu meluas. Jangan pada diri pribadi saja. Kalau mau soleh, bagus. Tapi jangan kurangi kesolehan dengan banyak mencelah orang. Supaya banyak salah keluar juga nanti. Lebih baik kita doakan. Dan kita tidak dituntut untuk hasil dari mereka. Yang penting kita ikhtiar. Empat ini tadi. Empat ini. Biasakan. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mohon sayangi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mohon perbaiki keburukan-keburukan atau kekurangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Ya Allah, mohon bahagiakan umatnya Nabi Muhammad SAW.